Homologi adalah kondisi dimana kedua spesies berbagi protein yang sama dengan urutan nukleotida yang hampir sama sebab sayang pada cicak terbang dengan sayang kelawar merupakan organ homolog Nah, kita bahas dulu nih pernyataannya ya Nah, pernyataannya nih homologi Homologi itu apa sih? Homologi, jadi dia itu petunjuk bukti evolusi ya petunjuk, digunakan sebagai petunjuk atau bukti evolusi bukti evolusi Nah, homologi itu apa? Homologi itu adalah adanya, adanya kesamaan, kesamaan struktur, sorry perkembangan struktur ya perkembangan struktur organ, struktur organ tetapi, tetapi ada perbedaan perbedaan, sorry tetapi terjadi perbedaan terdapat perbedaan perbedaan fungsi organ fungsi penggunaan si organnya ya nah, jadi disini nih kondisi, sorry homologi itu kondisi dimana kedua spesies yang berbagi protein yang sama dengan urutan nukleotida yang hampir sama berarti ini salah ya itu tuh bukan pengertian dari homologi nah, sebagai bukti evolusi ada nih, yang menggunakan petunjuk protein atau urutan nukleotida atau DNA ya namanya itu adalah petunjuk biokimia petunjuk biokimia nah, dia itu digunakan juga sebagai bukti atau petunjuk evolusi bukti evolusi petunjuk biokimia nah, maksudnya apa? jadi, adanya adanya karakteristik karakteristik kesamaan kesamaan sorry kesamaan kesamaan materi genetik atau DNA ya DNA pada spesies spesies yang berbeda yang berbeda nah, DNA ini nantinya kan akan menjadi polinukleotida ya polinukleotida nah, kesamaan materi genetik atau DNA ini bisa jumlahnya atau bisa urutannya nah, adanya kesamaan materi genetik ini dia digunakan untuk bukti evolusi juga namanya petunjuk biokimia ya jadi ini pernyataannya salah nih kita terus dulu pernyataan salah pernyataan salah nah, alasannya gimana nih? alasan alasannya sayap pada cicak terbang dengan sayap kelelawar merupakan organ homolog kita cek ya nah, alasannya nih cicak terbang sorry sayap cicak ya sayap cicak dengan sayap kelelawar 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 sayap cicak terbang nah, ternyata sayap cicak terbang dengan sayap kelelawar ini hubungannya adalah analogi nah, analogi kenapa? analogi karena dia itu punya punya kesamaan fungsi jadi, fungsinya itu dia untuk berguna saat terbang berguna saat si organismenya itu organismenya itu ada di udara ada di udara jadi, kalau saya pelawarkan udah jelas nih dia buat terbang kan terbang itu bergerak di udara nah, sedangkan sayap cicak terbang ini dia berguna sorry sayap cicak terbang itu berguna saat organismenya ada di udara dia itu untuk menstabilkan tubuh cicaknya saat terbang nah kalau analogi berarti ada kesamaan fungsi tapi ada perbedaan struktur ada beda struktur struktur nah, apa yang beda? nah, pada sayap cicak terbang sayapnya itu muncul dari muncul dari per perpanjangan sorry per perpanjangan tulang rusuk tulang rusuk yang dibungkus oleh kulit dibungkus oleh kulit jadi, struktur sayap cicak terbang itu dia itu datangnya dari tulang rusuk cicaknya yang dibungkus oleh kulit nah, sedangkan sayap kelawar dia itu muncul dari muncul dari perpanjangan perpanjangan struktur tulang struktur tulang belikat atau bahu belikat atau bahu yang dibungkus oleh kulit dibungkus oleh kulit kulit nah, jadi perkembangannya beda nih kalau sayap cicak terbang dia dari tulang rusuk sedangkan sayap kelawar dia munculnya dari bahu dari belikat jadi, sama seperti tangan manusia atau kaki depan hewan-hewan berkaki empat nah, jadi ini jelas ya analogi berarti sayap pada cicak terbang dengan sayap kelawar melupakan organ homolog salah ya karena ini tuh harusnya analogi analogi alasan salah kalau pernyataan salah alasan salah berarti jawabannya adalah E Sampai jumpa di Terima kasih.